Kebakaran menimpa sejumlah bangunan tempat usaha di kawasan Jalan Budi Utomo, persis di samping kanan Kompleks Pusat Pertokoan dan Hotel Horizon Diana, Jalan Budi Utomo. Kebakaran menimpa sejumlah bangunan tempat usaha di kawasan Jalan Budi Utomo, persis di samping kanan Kompleks Pusat Pertokoan dan Hotel Horizon Diana, Jalan Budi Utomo. Dilansir dari elsinta.com, salah satu karyawan restoran Orintal Timika, Yuliani, mengatakan api pertama kali terlihat muncul dari sebuah warung kecil yang menjual makanan empe-empe Palembang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Melihat api semakin membesar, warga kemudian meminta bantuan aparat kopolisian yang berjaga di posat lantas Pertigaan Jalan Budi Utomo, Jalan Cendrawasi. Kasat lantas Polres Mimika, Ibtu Deferizal, dan Kanit Sabara Polres Mimika, Ibtu Menase Sayori langsung bergegas menuju lokasi kebakaran. Kemudian menghubungi pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mimika untuk meminta bantuan mobil pemadam kebakaran. Kepanikan terlihat di Kompleks Pusat Pertokoan dan Hotel Horizon Diana. Karyawan Diana berupaya memadamkan api dengan menyemprotkan air dari lantai lima Hotel Horizon Diana agar api tidak sampai merambah ke pusat pertokoan Diana. Bantuan mobil pemadam kebakaran BPBD Mimika baru tiba di lokasi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur disambut sorakan bernada cemoohan dari warga yang memadati lokasi. Ada tiga mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan BPBD Mimika untuk memadamkan api. Akibat kebakaran itu, kerugian yang dialami para pemilik tempat usaha ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tim Mika Papua, Tim Liputan Madu TV mewartakan.